Intro Tim Rukiatul Hilal DPP LTII bersama Kantor Kementerian Agama atau Kakamanak Sukabumi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dan komunitas-komunitas pengamat hilal mengamati hilal di pos observasi bulan atau POB CBEAS Pelabuhan Ratu Sukabumi LTII rutin melakukan pengamatan hilal di POB CBEAS Pelabuhan Ratu Menurut anggota listal DPP LTII, Pahala Sibuea selaku anggota tim Rukiat Hilal DPP LTII Rukiat Hilal adalah bagian dari ibadah, bagian dari perintah rosul sehingga tampak atau tidak tampak menjadi kewajiban umat untuk melihat hilal Nanti kami akan melakukan pembinaan juga ya atau regenerasi kepada generasi mudanya untuk mengadakan setiap provinsi kalau bisa nanti kita melakukan pengamatan hilal baik itu dia secara hisap perhitungan astronominya maupun secara alat bantunya seperti teropongin nanti kami akan melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu Berdasarkan pengamatan bersama, Kepala Pusat Saismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Rahmat Riono, di sejumlah titik hilal masih berada di bawah 2 derajat Seluruh Indonesia kurang sekitar 2 derajat ya, di Papua itu 1 derajat sekian menit ya Jadi secara umum seluruh Indonesia sebetulnya memang di bawah 3 derajat dari ketentuan dari Mabin tadi sebetulnya ya Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Hasen mengatakan Penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi akan disepakati di persidangan yang dilakukan oleh Sidang Isbat di Kementerian Agama Jakarta Selaku pemerintah tentu kita menghargai kedua ilmu tadi Yang pertama yang meyakini bahwa hasil perhitungannya atau hisapnya ya bisa menetapkan sesuai dengan penemuannya ataupun keahliannya Dia lakukan dan kita menghargai itu, jadi itu, jadi kemungkinan berbeda pendapat dalam gotek ilmuwan Intinya bahwa bulan Hijriah ini ada 29 dan 30 hari Menurut Hasen, dengan adanya perbedaan penetapan Ramadan oleh ormas-ormas Islam Pemerintah berharap pelaksanaan ibadah Ramadan bisa berjalan kondusif seperti sebelumnya Pemerintah menghargai perbedaan-perbedaan waktu penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumullahu khairo telah menonton Terima kasih telah menonton